Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya terkait pohon anggur saya Yang terkena air hujan secara langsung Dan yang tidak terkena air hujan secara langsung Ya maksudnya ada naungan UV dan tidak ada naungan Nantinya kita berikan judul Anggur yang terkena Atau anggur yang memakai atap UV dan tidak memakai atap UV Seperti itu ya Walaupun memang sebelumnya atap saya memang ternaungi atap UV atau plastik UV sebelumnya Tetapi ini sobek teman-teman Walaupun ini tebal sekali ya Ini 200 mikron teman-teman Tebal sekali ini plastiknya Ya walaupun sobek ya Saya tidak menyalahkan dari plastiknya apakah gampang sobek atau tidak Kemungkinan sih menurut saya kemungkinan pemasangannya yang tidak sesuai sebelumnya Atau Untuk saat ini Untuk cara pemasangannya saja Untuk plastiknya sih kemungkinan masih utuh ya dikarenakan yang lain masih terpasang dan ini yang sobek Seperti itu Lanjut teman-teman Bagi teman-teman Bagi teman-teman yang tidak memiliki atap UV atau terkena air hujan secara langsung ya teman-teman Jika memang perawatan yang tidak pernah dirawat atau tidak pernah diberikan fungisida Kemungkinan akan seperti ini teman-teman Ini adalah varian anggur saya yang memang saya rawat berbarengan dengan anggur saya yang masih ternaungi atap UV Nah ini yang terkena jamur parah atau sekarang terkena karat daun Ini ya teman-teman Ya walaupun untuk anggur yang terkena karat daun ini anggur Jupiter saya ya ini masih wantek ya teman-teman Karena kenapa anggur Jupiter ini kita lihat teman-teman Ini walaupun terkena karat daun ini ujungnya masih hijau ya teman-teman Nah ini Ini kena karat daun ini ujungnya masih aktif ya teman-teman Ini terkena karat daun semua Nah ini Seperti ini ini perawatan yang sebelumnya fungisidanya berbarengan dengan yang memiliki atap Dan ini memang jarang difungisida Terkena jamur seperti ini teman-teman Ini adalah karat daun ya Ya untuk teman-teman semua untuk varian rekomendasi Jupiter ini Varian yang wantek ya ini Sebagian masih bertunas kembali Dan uniknya ya teman-teman varian Jupiter ini Dia mau masih mengeluarkan buah Nah ini teman-teman contohnya Ini sebelumnya kering Ini tunas baru mengeluarkan buah seperti ini Ini walaupun terkena karat daun ya Nah ini teman-teman Perbedaannya apa sih antara yang terkena air hujan secara langsung dan tidak Kita lihat penampakan yang terkena air hujan terlebih dahulu Seperti ini ya teman-teman ini penampakannya Ini seluruhnya terkena karat daun Kita cek Ini terkena karat daun Karat daun Dan kita cek yang tidak terkena air hujan secara langsung teman-teman Ini berbeda sekali ya Ini hijau Ini hijau Ini masih hijau Ini terkena karat daun Ini semakin parah kesini Apalagi ini varian Taldun ya Sangat Habis daunnya gitu Nah ini kita cek untuk yang ternaungi teman-teman Ini hijau Dan apa Buahnya sangat banyak Kita bisa buahkan seperti ini Ini yang Ternaungi atap ya Atau Untuk atapnya masih ada Masih ternaungi Dan kita lihat yang Sebelumnya ternaungi Tetapi Sobek Seperti ini Ini terkena Karat daun teman-teman Nah ini untuk sebatas pengalaman saja Atau Untuk berbagi ilmu buat teman-teman Bukan untuk menggurui ya Saya hanya berbagi video tentang Tanaman anggur saya Yang ada di rumah Seperti di kondisionalnya Saya berlokasi di Yogyakarta Untuk di Yogyakarta sendiri Kemungkinan untuk terkena hujan Asam yang tinggi Dan lingkungan yang lembab Menyebabkan jamur tumbuh secara Lentan tinggi ya Ini terkena karat daun seperti ini Memang untuk Anggur sendiri memang ya Menurut saya memang kodratnya seperti itu ya teman-teman Memang Sangat gampang terkena jamur bagi saya teman-teman Jika teman-teman semua tidak dibarengi dengan Perawatan yang intensif terkait fungisida Nantinya akan terserang seperti ini Dan teman-teman jika ingin menanam anggur dengan varian yang bermacam-macam Saya rekomendasikan memakai greenhouse Jika tidak Apa yang terjadi ya kemungkinan seperti ini Tapi Ini pun varian yang masih bisa bertahan ya teman-teman Anggur Jupiter ini masih bisa bertahan Kita lihat Dia masih bisa untuk bertunas dan masih tidak kering ya Jika varian-varian yang lain kemungkinan akan kering bisa menyerang batangnya jika berjamur Dan Jupiter ini masih mau berbuah teman-teman Walaupun terkena karadaun Nah ini kita cek ya Ini ya teman-teman Ini tempat saya seperti ini Dikarenakan atapnya sobek sebelumnya Nah seperti ini Sobek tidak ternaungi Menjadikan Ini terkena jamur Karadaun Ini adalah contoh yang Memang penyemprotannya Tidak intensis atau Memang tidak disemprot atau jarang ya Walaupun disemprot pun Mengikuti untuk yang memiliki Atau masih ternaungi atap UV teman-teman Jadi berbarengan Yang ini terkena Karadaun Seperti ini ya Ini mau dibuahkan pun Kemungkinan buahnya Kurang bagus Seperti itu Ya ini untuk berbagi saja Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan Untuk teman-teman Mohon dimaafkan Semoga Teman-teman bisa membantu Meramaikan untuk Youtube saya Bisa subscribe Atau nantinya bisa like Dan nantinya bisa komen di Komentar ya teman-teman Ini kondisi yang Real ya Untuk tempat saya Tempat saya seperti ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Selamat menikmati